Selamat datang berita terbaru Agustus 2016 upaya Intel memasuki ranah warable devise menemui kendala minggu ini setelah aloji pintar basis pik buatannya bermasalah. Perangkat tersebut terpaksa ditarik dari pasaran karena rawan overheating sehingga berpotensi menyebabkan luka bakar di kulit pemakaiannya apabila dikenakan terlalu lama. Sebagai mana dirangkum kompas tekno dari Ars Technica, Sabtu, tanggal 6 bulan 8 tahun 2016, para pemilik basis pik pun diimbau agar tidak lagi memakai perangkat tersebut dan mengembalikannya ke toko. Pertama kali dipasarkan di AS pada November 2014, masalah overheating pada basis pik sebenarnya sudah diketahui Intel sejak Juni lalu. Raksasa chip itu lalu berusaha memperbaiki problemnya lewat update software, tapi upaya ini gagal sehingga rekal terpaksa dilakukan. Kami tak bisa membuat solusi tanpa mengkompromikan pengalaman pengguna. Karena itu, kami meminta pemilik untuk mengembalikan basis pik beserta aksesorinya dan meminta refund. Ujar Intel dalam sebuah pernyataan, masalah yang bersangkutan sebenarnya diperkirakan hanya menimpa sekitar 0,2% dari keseluruhan produk yang terjual. Namun isu tersebut dipandang cukup serius sehingga perusahaan memutuskan untuk rekal server layanan online basis pik akan ditutup tahun depan. Pengguna masih bisa mengakses data hingga 31 Desember 2016. Pik adalah produk buaran basis science. Perusahaan wearable devise yang dibeli Intel pada 2014 lalu sebagai bagian dari usahanya melebarkan sayap ke segmen baru, nilai akuisisi tidak diungkapkan. Tetapi angkanya ditaksir mencapai 100 juta dolar ras. Terima kasih telah menonton!